Hi Ho, you got a friend in me, you got a friend in me Yo whatsapp Mabru, apa kabar semuanya, kali ini gue akan kasih tau ke kalian ya top 10 senjata terbaik di CODM season 6 beserta settingan emang bro ya dan ini settingan atau attachmentnya ini ada perubahan dari video-video sebelumnya ya bahkan dari top 10 senjata yang gua buat bulan lalu jadi ada yang beberapa salah ini gua revisi kembali dan attachmentnya itu bener-bener gunsmith yang baru-baru ini gua pakai mampu ya jadi tidak ada kesalahan dari tes menatau dan setnya Oke sekali kali untuk kalian pakai tapi sebelum itu untuk kalian yang mau beri yang pengen top cpco DM atau kalian pengen jokin akun game kalian langsung aja ke website gua odz.com atau follow Instagram atau disaster dan untuk kalian yang pengen beli akun co-dm atau game lainnya langsung aja follow Instagram kita jubel titikin Oke let's go mah bro kita lanjut yang pertama ini mah bro ada SKS ya maju oh iya gue mau ingetin kalian ya ini top 10 maksud gua bukan dimul dari yang pertama ini SKS bukan berarti SKS ini adalah top satunya mah bro bukannya bukan seperti itu ya jadi ini 10 pilihan senjata terbaik meta menurut gua di season 6 Codem ini ya jadi misalnya gua kasih tahu yang pertama SKS berarti bukan berarti SKS yang pertama ya sudah jelaskan mah bro oke SKS ini hebat belum ada matinya dari dulu di season kemarin gua juga masih sebut SKS itu adalah senjata yang masuk ke top 10 mah bro ya dan sekarang masuk ke lagi cuy gokil sekali mah bro ya ini emang kacau cuy nah ini gunspeed ya gua kasih kalian ya ini gunspeed gua ambil dari basement gua yang sebelumnya mah bro ya yang gua sampai nuklir ya hampir dua kali nuklir kalau selalu video di firing range ya kilunya wah banyak lah pasti ya ya ini monoliti ke standard no stock watchless serta pilih stil magazine A kita lanjut ke selanjutnya gila selanjutnya ini kilo 141 masih belum tergantikan emang bro ini masih menjadi senjata yang bertu-meta bahkan di battle royale juga metemang bro ini gua sebutin sih yang top 10 ini kebanyakan mostly DMP tapi kalau satu pas itu ini OP sekali di battle royale kalian boleh pakai mau beri attachmentnya kayaknya ini gua sama kain dengan video terakhir gua yang gua pakai kilo 141 Legendary terbaru yang gua review kemarin mah ini mentep sekali ya kalian harus coba selanjutnya ini masih krisis saw driver masih krisis ya di turnamen-turnamen juga masih banyak sekali orang-orang yang pakai krisis emang bro kukul sih emang ini fire rate kenceng banget sih krisis dan sakit sih mau tapi kalau misalnya buat long-range menurut gua ya ya k24 still better lah ya still better ini gaspid atau tes man ya silahkan kalian lihat krisis pocah denze ya Hai dan lanjutan ini ada rezervic mabru SMG terbaik season 6 menurut gua gua ya walaupun PDW 57 dibuff juga seber 4 juga enggak mati-mati Vendek juga masih OP banget banyak yang pakai di turnamen tapi rezervic ini bener-bener membuat terkejut banyak orang ya rezervic gak pernah sejauh ini serius rezervic gak pernah sejauh ini gak pernah ada tuh rezervic bener-bener yang rame dipakai direngket ya tapi sekarang ini sudah mah menurut gua lumayan lama bro eh instan kill sekali cuy ya dan ini gaspid atau tes manu gua mabru let's go kalian boleh pakai silahkan karena SMG ini adalah salah satu SMG mematikan ya ya KRM 262 lanjutannya nih emang sih ini senjata nggak pernah mati ini mau bro syatgan kesukaan gua ya Emang nih syatgan gila sih ya satu tim pakai syatgan ini misalnya tiga orang gitu ini meskipun udahlah kalian pasrah saja kalau yang main KRM-nya jago ya ini bener-bener toxic ya salah satu senjata yang paling toxic yang bisa bikin orang kesel banget ya inilah mah bro ya KRM 262 favorit gua ini dia tetap setnya masih belum berubah mabru dari dulu sampai sekarang masih ini ini aja ya tapi misalnya kalian enggak mau pakai laser hijau bukan pake laser hijau ya kalian boleh nih otak semuanya diganti ya mahi fire blue spread nah ini mampu ya ini laser merah jadi interlasernya kelihatan ya cuman gua stay pake yang hijau walaupun kelihatan gua nggak peduli mah bro ya orang-orang pasti mati sih walaupun laser gua kelihatan selanjutnya apalagi kalau bukan venec ya ampun venec venec kamu tuh memang yellow sebenarnya venec ini masih termasuk baru-baru lagi masuk ke dalam senjata metal magwe setelah lama hilang gak dikepakai ya waktu itu dinerf banget ya terus senjata lainnya juga kayak CB4 itu kan sebelumnya kebab banget enak banget ya habis itu dinerf jadi venec ini kepakai kayak gitu ya jadi semua senjata nih tuh saling bersaing gitu loh mah bro ya cuman gua pengen melihat nanti pertarungan antara venec melawan Razerback atau cbd-4 melawan Razerback atau senjata-senjata ini melawan PDU 57 PDU 57 kan juga sakit kan udah review sebelumnya gaspil attachmentnya ini mah bro ya btw venec yang gua review top 10 senjata di bulan kemarin itu attachmentnya ada yang salah jadi jadi sorry banget kalau misalnya kalian pakai salah ya harus pakai steady stop ya serius kalian lupakan tentang movement mobility di venec ini karena kalau enggak Rico ya kalian amburadol kecuali kalian kuat nanti kelima gue gue aja pakai giro kesusaha deh nah ini cuman ya ya sarannya sih kalian nyalain ADS FOV nya mabro oke oke jadi udah kita tunggu-tunggu mabro kesayangan gua mabro akhirnya masuk lo kedua golongan senjata meta tapi gue jujur-jujuran aja mabro ya di season ini sangat worth it mabro gua nggak nipu ke kalian ini beneran worth itu untuk dipakai PDU 57 asli instan kill banget ya mirip-mirip sama Razerback ya ah gokil sih mantap mabro soalnya tuh ADSnya tuh di season ini dicepetin damage-nya tuh tambah sakit ya khususnya kena dada sama lengan itu ditambahin lagi damage-nya loh mabro kan kita kalau nembak ke sedih situ ya kan apa namanya nih PDU 57 aku bangga dan ini gas milan otakmannya mabro silahkan kalian ya tadaaa oke mabro sebelumnya ini gue pakai watch laser serius ya untuk PDU ini sekarang gue pakai operator fold grip ya dan kayaknya gue sebelumnya nggak pakai granulat juga gue pakai striple kenapa mabro karena sebelumnya ADSnya tuh bener-bener lama cuy deh jadi buka bingungan nih ya jadi misalnya ADS cepet tapi nanti peluruhnya jadi berantakan musuh masuk ke badan musuh jadi kemana-mana ya jadi nggak cepet mati nggak instan kill atuh tapi sekarang udah matematnya walaupun attachment gua ini pakai for grip granulat open scope nya tetaplah cepat mampus tetap lincah lanjut LK24 senjata yang baru saja meta dari season-season sebelumnya masih barulah termasuk wangru ya yang ke-24 ini sebenarnya kayak rezervate ya rezervate ini cuman dia udah dari season sebelumnya tapi sisa sebelum-sebelum sebelum-sebelumnya lagi dia tuh nggak pernah metak baik juik ya jarang banget dipakai di turnamen ya mungkin sekali-sekali dua kali adalah ya cuman masih ada yang derajatnya di atas dia tapi sekarang lu lihat bro LK24 di ranked pas main apa nggak ketemu terus orang pakai LK24 ya mantep banget di koilnya bagus instan kill ya paling open scope yang lama ya namanya air ya kan masa lu mau semuanya bagus ke speednya ini mah bro oke nggak keberatan kok ya ya percaya lama gua gua udah pernah eh pakai LK24 ini ya di konten-konten gua sebelumnya SD SD Wah mantep sekali dah kokil ya tapi misalnya kalian nggak mau pakai ini sih optik ya kalian bisa lepas aja diganti no stock atau light stock atau misalnya kekurangan open scope combat stock juga boleh mah bro tau ini OEC laser ya walaupun kalian kelihatan laser dikit ya tapi nggak apa-apa lah bro ya ini gua kasih khusus untuk kalian yang pake LK24 nya tuh nggak ada skin legend nya gitu kalau gue misalnya ada skin legend nya ini gua pakai yang iron side mah bro ya gue ada legend aja kalau gua ada pake ini nih pake iron side deh cuman kebanyakan yang kalian kan nggak pakai skin-skin gitu loh ya mostly dari kalian jadi udah lu kasih yang ini mah bro walaupun yang lainnya tadi gua pake skill legend mythic ya tapi beneran pakai skin biasa pun disamanya cuman tetep enak kok percayalah sama aku ya selanjutnya sniper tetap locus locus di LQ maafkan di LQ kamu udah dua season ini nggak masuk dalam pilihan noca ya karena laut-autnya ini cuma 10 11 lah ya Mabriyah sama yang nggak ada angkanya itu maaf banget di LQ kalau misalnya masuk mungkin tetap Mabro derajat locus lebih tinggi untuk season sekarang ya dan banyak juga yang orang-orang jagoyo pake sniper tuh tetep milih locus dibanding di LQ sekarang ya gua nggak tahu kenapa ya tapi tetap lah penggemarnya di LQ itu banyak dari dulu mabroh tak ada matinya tapi gue jujur gua ngerasain kalau pakai locus itu gua easy kill banget dibanding sniper lain ini gantikan sudah tersenyumnya sedangkan kalian lihat bro Hai selanjutnya apalagi kalau bukan CBR 4 senjata-senjata para penyefon meta ini mau kokil sih tapi gue emang sering pakai CBR 4 juga mau bahkan kota yang gua tuh banyak banget CBR 4 eh senjata-senjata enak emang gimana ya kalau kita ikutin meta ya jelas pilih CBR 4 eh tapi sekarang sih apa kita pindah raiderback semua nih gantt-nya Mabroh silahkan kalian lihat ya eh masih sama disable kalau misalnya ngomong jadi saya beset of ngeri locus cepet Mabroh gua kadang-kadang juga pakai slethofen dan yang terakhir ini mabroh hai 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 LMC dari tadi enggak ada yang masuk ya sebenarnya LMG selain holder itu ada chopper juga tapi menurut gua lebih worth folder ya kalau LNG Mabroh ini sebenarnya kita udah lewat dari 10 lotot kayaknya deh harusnya iya ya harusnya udah lewat dari 10 lotot dan ini lotot ke-11 tapi nggak apa-apa ini seperti lotot bonus lalu bukan wacau dan kan menyediakan 10 lotot lebih satu ya jadi gue bisa taruh-taruh Oke ini kalian lihat bro dan speednya berbeda dari video gua sebelumnya ya attachment dan speednya jadi kalian silahkan banget untuk lihat ini ya dan bisa langsung pakai juga mabroh oke nah ini pakai ini recoil kalian tetap bagus sih menurut gua ya kalau misalnya kalian enggak suka ya ganti aja barrelnya diganti sama under barrel atau granulet grip tape nah yang under barrel kan banyak tuh cuman gua nggak pakai under barrel lah nggak apa-apa kayak video demennya Mabroh ya pasti murid banget sih untuk kalian pakai silahkan banget untuk gunain ngete cuman atau dan stripnya di share ke temen kalian Mabroh ya dan kayaknya gua akan langsung mainin keren ketua bro ya dengan senyata-senyata gue ini gua akan ganti-gantian ya entah siapa yang enggak kepake siapa yang kepake karena kita main game kan lu saja sih pakai sebelah senjata gitu loh kita langsung aja main kedalam gamenya ya Mabroh gua udah di dalam game apakah gua bisa mereview semua senyata yang gue sebutin tadi dalam satu enggak apa-apa ya enggak tau gue disini kokil lama Bro gimana sama Bro Razorback memang enak ya air grow akan kebiarkan jangan menangkap ini tenang saja Cya lepada sih Allah sangk Wow, stati boss Razer baking boss nangis kalau dia pasti deh oh kan sakit banget bro guys bro bijok dan buahkan senjata-senjata setelah ini setelah gua mati ya saya kaget mati-mati ini nah gila banget yang rezervak ini pakai apa sepertinya tidak cukup sepertinya ya kalau kita review semuanya bro bisa pakai kilo di atas itu teman bawah tidak bisa kemudian makan tuh keluar bebek oh gila gila nih bos cenggol dong oke kita ganti lagi senyata fey pdw 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 yah rezervic sama pdw tuh harus gua review ya harus gua pake gak boleh terlewatkan kalau review mah udah tadi gua missed the shot ini maksudnya bukan kaleng-kaleng ya pdw ini bro pdw ini bro pdw ini aduh mati dia nice 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 kita ganti lagi walaupun sniper tpw ini tpw itu pdw ini pdw ini tpp terlalu termasuk terlalu ini tpw ini tpp ini tp ini ya luar ya 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 ga bisa ga bisa ga bisa ganti kita ga bisa kita panggil kayak kayak rem kali mati tuh mati 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 gua dalem masukin jangan lupa masa gua kalah gua dicapai-capai begini bro ayo bro aduh tahan please 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 lah please please jangan lah pake injet boleh kipat puluh dua ini dia orang ngeway nah itu kubah kesambit kan gua mengamuk ini gua mengamuk kawan lual büy woi chen mati we we wui Alhamdulillah w rég sial oke, ya walaupun ga semuanya tapi setidaknya kita merantangkan banyak jen ya link yang banyak woi wah temen-temen ku ga ada yang like ед amas nih bos eh eh oke sekali mah bro ya Woi cocok mah semua senjata kalian pakai sampai 49 kilo tuh tadi gue mau di air coy ya udah sih mau bermakasih semuanya yudah there's more yeah see you next